Jalur pendakian gunung jantan dan objek wisata air terjun pongkar yang penuh sampah membuat sekelompok pemuda di Karimun tergerak untuk membersihkannya. Koordinator aksi mengatakan kegiatan bersih-bersih ini adalah aksi kedua yang telah mereka lakukan. Para pencinta alam ini menilai keindahan lokasi wisata alam di Karimun harus tetap dijaga keasriannya. Jika sampah-sampah plastik yang dibawa oleh pengunjung tidak dibersihkan, maka hutan lindung gunung jantan dipastikan akan dipenuhi sampah dan membuat rusak lingkungannya. Salah seorang anggota pencinta alam mengaku kesadaran para pengunjung menjaga lingkungan sangat rendah. Terbukti banyak sampah plastik dibuang hingga ke jurang. Kami peduli terhadap lingkungan untuk membersihkan daerah perwisata. Karena ikonnya Karimun ini kan bukan dari pelabuhan atau dari mana atau kostal area, pariwisata pun kita ajukan untuk tempat, untuk ikonnya Karimun gitu. Bahwa pariwisata di Karimun ini gini loh, bersih atau apa, indah gitu. Untuk dikenal di luar Karimun maupun di mancanegara. Para pencinta alam Karimun ini bertekad akan terus melakukan aksi bersih-bersih di kawasan wisata alam ini, agar kondisi wisata hutan lindung tetap terjaga kebersihannya. Iwan Mohan dan Carlisa Palatu, MNC Media, memberitakan.